Intro Pertama yang harus dilakukan orang yang haji adalah alfahm memahami yang dimaksud memahami adalah memahami kejadian atau kedudukan haji di dalam agama Islam sebagaimana Rasulullah s.a.w Allah s.w.t berfirman وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِي سَطَعَ إِلَيْهِ سَبْهِيلَ Haji adalah rukun kelima di dalam rukun Islam yang mana orang yang memiliki harta kemampuan untuk berangkat dan tidak berangkat فَلْيَمُدْ إِنْشَاءَ يَهُودِيَنْ أَوْ نَسْرَنِيَا dia akan mati dalam keadaan Nasroni atau Yahudi alhasil dia akan mati dalam keadaan Su'ul Khatimah karena itu harus memahami kedudukan haji di dalam agama kemudian kemudian dia harus rindu setelah memahami dia akan rindu kepada haji ingin berangkat haji karena orang yang rindu itu tidak mungkin muncul kalau tidak tahu tahu dulu baru bisa rindu kita tidak kenal dengan orang yang soleh bagaimana kita bisa rindu dengan orang yang soleh ketika kita mengenalnya baru kita akan rindu ingin berjumpa dengannya begitu juga ketika orang mengenal kedudukan haji di dalam agama nisaya ia akan ingin datang ke sana ingin melakukan daripada salah satu rukun Islam setelah dia adanya rindu akan muncul akan dia harus memiliki kekuatan dalam niat kekuatan dalam niat apa yang tujuan dia haji ini apa dan juga harus memutus segala macam hal-hal yang mencegah dari haji baik mencegah dari perbuatannya atau mencegah daripada keutamaan hasil buah daripada hajinya kemudian mempersiapkan pakaian ikhram mempersiapkan bekal menyewa kendaraan keluar melakukan perjalanan ikhram ikhram dari mikot dengan talbiah masuk mekah dan menjalankan perbuatan 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 haji yang telah dibahas di dalam kitab ihya sebelumnya lah urutan 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 ini menggambarkan bahwa ketika kita ingin haji gak moro-moro kita daftar berangkat setelah kita memiliki kelebihan harta kita ingin berangkat berarti pertama kita harus mempelajari haji baik daripada kedudukannya dalam agama kemudian kita dalami kita dalami kita selami dalam rukun syaratnya hal-hal yang bisa merusak haji itu harus kita pahami secara dalam sebab alangkah ruginya seseorang yang berangkat ke sana tapi ketika ia pulang mungkin orang menganggap dia sudah haji bahkan mungkin dirinya menganggap dirinya sudah haji padahal bukan hanya tidak diterima justru yang lebih dikhawatirkan lagi hajinya tidak sah sehingga dia harus menjalankan lagi kalau dia tahu kalau tidak tahu dia harus kembali menyempurnakan seperti contoh dia ketika tawaf ifadoh aurotnya terbuka sedikit perempuan umumnya biasanya rambutnya muncul tawafnya tidak sah kalau tawafnya tidak sah dia pulang dia itu tidak boleh melepas pakaian ikhram kalau dia lepas dia pakai pakaian yang lain kalau masih perempuan masih ringan tidak boleh kalau dia seorang istri berhubungan dengan suaminya kalau dia belum nikah tidak boleh menikah sampai menjalankan tawaf tersebut kalau tahu batal di sana kemudian dia tidak bisa fasad hajinya rusak tidak bisa dia untuk meneruskan hajinya maka wajib kodok di tahun yang akan datang kan berat sedangkan harta yang dikeluarkan itu besar apalagi kita di Indonesia antrinya itu bukan setahun dua tahun kalau kita mau langsung berangkat VVIP mahal pakai yang reguler paling cepat 15 tahun menunggunya untuk mengkodok ini lama sulit berat karena itu harus memahami dengan benar rukun syaratnya hal yang memerusak haji dan semua haram dan seterusnya lah dari setiap keadaan ini tadi semuanya memiliki peringatan yang bisa diambil oleh orang-orang yang mau mengambilnya renungan bagi orang-orang yang mau merunungnya teguran bagi orang-orang yang benar-benar ingin menjalankan haji sesuai dengan yang diajarkan dan memberikan isyarat kepada orang-orang yang cerdas sehingga beliau al-imam Ghazali memberikan rumus untuk memahami semuanya itu dengan dijelaskan sedikit daripada pintunya jadi kalau sudah pintunya terbuka diketahui sebabnya akan terbuka bagi orang-orang yang haji daripada rahasia-rahasia yang terkandung di dalam haji rahasia-rahasia itu akan semuanya terbuka kita dibukakan sedikit oleh Imam Ghazali ibaratnya itu Imam Ghazali hanya buka pintu tinggal kita masuk kalau kita sudah masuk ketika kita menjalankan haji terbuka semua asro rahasianya haji ini terbuka sehingga benar-benar haji yang kita lakukan saat itu bukan sekedar haji tapi kualitas yang sangat luar biasa yang di beri gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajun mabrur bukan manusia yang memberi gelar tapi Allah subhanahu wa ta'ala bolehlah manusia tetap memanggil dengan namanya gak ada masalah gak memberikan efek sama sekali tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan gelar hajun mabrur dan hasilnya gak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas empat dari urutan yang pertama yang pertama adalah faham faham memengerti tujuan haji kedudukan haji di dalam islam ketahuilah bahwa tidaklah orang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan membersihkan dirinya dari syahwat mencegah dirinya daripada kenikmatan duniawi hanya mengambil sekedar ukuran darurat selalu mengkosongkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam gerakan ataupun diamnya karena itu orang-orang soleh atau rohib di ajaran-ajaran yang telah berlalu sebelumnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mereka selalu menyendiri di gua di gunung mereka lebih lebih senang menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kenikmatan kenikmatan yang ada di dunia dan selalu menjalankan mujahadah yang berat untuk mendapatkan hasilnya kelak di hari akhirat lah setelah mereka itu sudah tidak ada manusia mengarah kepada mengikuti syahwatnya meninggalkan fokus dalam beribadah kepada Allah bahkan mereka itu malas dalam beribadah kepada Allah Allah mengutus Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena setelah jedah yang sangat panjang dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad kalau dari Nabi Musa ke Nabi setelahnya itu jaraknya deket-deket bahkan di Bani Israel itu ratusan Nabi kebanyakan mereka dibunuh oleh kaumnya nah ini Nabi Muhammad dari Nabi Isa itu jauh diutus Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam untuk menghidupkan lagi jalan yang benar jalan menuju akhirat memperbaharui kesunahan para Rasul di dalam perjalanannya sehingga ketika ditanya oleh pendeta-pendeta dari agama sebelum sebelumnya tentang cara hidupnya Rasulullah di dalam agama cara ibadahnya bagaimana Rasulullah menjawab Allah mengganti itu semuanya mujahadah yang mereka lakukan menyendiri itu semuanya diganti oleh Allah dengan jihad dan takbir dari atas setiap kemuliaan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah haji begitu besar kedudukan haji sebagai pengganti dari kita menyendiri di gua beribadah kepada Allah khusus fokus tidak terganggu dengan makhluk sendirian diganti oleh Allah dengan haji ini sebagai rahmat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW jadi tidak perlu kita menyendiri ke gua diganti dengan haji oleh Allah SWT lah begitulah cara hidup yang diajarkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sebagai pengganti daripada menyendiri masih banyak sebetulnya kalau kita dalami dalam memahami kedudukan haji di dalam agama Islam jadi kalau umat-umat terdahulu itu ibadahnya lebih banyak menyendiri kalau kita tidak dipermudah menyendiri itu tidak enak secara nafs diri kita coba kita hidup sendiri kenikmatan dunia itu semuanya kita tinggal berat apalagi zaman sekarang tapi kalau zaman sekarang mau menyendiri banyak yang mau pokoknya tidak menyendiri namanya kosong fokus hanya beribadah kepada Allah jangan lama-lama coba saja seminggu kita di rumah tidak keluar tidak berhubungan dengan keluarga sama sekali di kamar makannya pokoknya dikeimangan tidak usah mikir daging sate apa yang dikei di pangan misalnya di sekodok di pangan ya itu kuat kita seminggu itu yang dilakukan oleh rohib orang-orang yang ahli ibadah di zaman dulu bukan setahun dua tahun pernah kita diceritakan 500 tahun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan berat lah kita diganti dengan haji yang keutamaannya malah lebih besar daripada itu semuanya yang kedua yaitu asyawuk rindu setelah kita memahami akan muncul rindu dan kita akan meyakini mengetahui bahwa rumah ini adalah rumahnya Allah ka'bah adalah baytullah diibaratkan seperti kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang yang bertujuan kepada haji hakikatnya dia adalah menuju kepada Allah mengunjungi Allah lah orang yang bertujuan ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maka tidak sepantasnya dia akan disiasiakan kunjungannya maka kalau kita benar-benar ingin haji kita dimuliakan oleh Allah tujuan haji kita benar-benar harus kita perbaiki kita kesana bukan untuk rekreasi bukan untuk mencari oleh-oleh tapi kita kesana menuju Allah subhanahu wa ta'ala coba kita bayangkan kita kesanakan tujuannya ke Allah kita bandingkan kalau kita mau datang ke rumah presiden apa persiapannya apa rasa rindu kita ke dalamnya nah ini bukan presiden tapi khalikus samawat jual art pencipta langit dan bumi yang memberikan kenikmatan kepada kita maka kita siapkan dengan persiapan yang sangat besar karena kita kesana akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam jamuannya balasan kebaikan ibadah kebaikan dari Allah kenikmatan dari Allah tidak terbatas jadi kalau kita ke rumah presiden jamuannya biasa tapi kalau kita ke rumah Allah jamuannya bukan bukan hal yang biasa di luar batas apa yang bisa kita fahami kemudian yang ketiga al-azm tujuan dalam niatnya ketika dia akan meninggalkan keluarga meninggalkan tempat tinggal menjauhi syahwat dan ladzat bertujuan kepada ziarah berkunjung ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus mengetahui apa tujuan kesana sehingga sebelum berangkat dia harus menanamkan dalam dirinya keagungan atas rumah Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di zaman sekarang banyak orang lupa ketika di Kaabah memandang hal ada yang lebih menakjubkan daripada Kaabah nah di sekeliling Kaabah sekarang bangunan tinggi-tinggi bagus-bagus mewah-mewah apalagi ada jam yang sekarang terbesar di dunia jangan sampai ketika kita ke sana kita lebih tertarik memandang itu daripada memandang Kaabah nah ini hati-hati bahaya karena harus kita tanamkan sebelumnya Baitullah adalah tempat yang sangat istimewa dan pemiliknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga harus kita tanamkan dalam diri kita rasa ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadikan tujuan kita di dalam haji benar-benar murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita niatkan bahwa kita berangkat ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lain jauh daripada campuran-campuran ria ingin dipandang orang lain ingin didengar orang lain ingin dipuji orang lain ingin dimuliakan orang lain atau bahkan ingin dipanggil dengan sebutan haji atau aba hindarkan niat-niat ini dalam diri kita jadi dari sebelum berangkat tanamkan bahwa kita ini kesana untuk Allah menerima undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita pulang tidak ada tujuan ingin dipandang orang lain dimuliakan orang lain karena kita berangkat dan pulang sama Allah tujuan kita jangan sampai kita merubah yang bagus indah niat kita rusak dengan hanya hanya karena ingin disebut haji atau aba rugi kalau hanya sekedar ingin dipanggil haji atau aba langsung aja ambil surat pernyataan kita berangkat ke apa namanya dispinduk kantinama yang aslinya misalkan Muhammad jangan dipakai nama Muhammad lagi jangannya apa wis kemudian undang tetangganya semuanya gak usah haji undangan selamatan ganti nama namanya sababah kalau ngeluk Muhammad maneng apa ganti nama gak perlu haji kalau haji tujuannya itu gak perlu haji ganti nama pasti orang manggilnya dengan nama baru ada kan sekarang kan gitu ya ingin ganti jeneng undang kayak nasi mandi ganti jeneng kalau mau ganti nama ingin dipanggil dengan nama nama itu gak perlu haji kita haji itu untuk Allah berkunjung kepada Allah beribadah kepada Allah karena itu maknanya haj kalau kita mempelajari di dalam ilmu fikir haj itu al-geset bertujuan secara syara'an kulkas dul-bayt bini yatin nusuk menuju kepada Ka'bah hanya tujuannya ibadah nah kalau kebingin temen benar-benar ibadah coba pulang jangan bawa oleh-oleh kalau kita benar-benar ikhlas kuat opondak kupingi wajih kak sikit oleh-oleh belas ya fokus ibadah jangan bingung oleh-oleh kalau bila perlu kita berangkat haji gak tahu orang-orang yang di sekitar kita kalau kita ini sudah haji ini menandakan kalau kita benar-benar kalau sekarang anda kati haji ku pengumuman sih tapi bentuk ECJ gak diumum aku kati haji kati haji enggak pengumumannya ku gak tasyakuran sebetulnya ku pengumuman maling ini aku haji celu'en apa itu pengumuman kalau dulu gak ada tasyakuran sebelum haji itu gak ada kalau datang kepada orang-orang soleh minta nasihat minta doa agar hajinya diterima ada tapi kalau gak acara diisi moro gak dati izin deh diwi karena itu niatkan dengan niat yang baik jangan sampai diganti dengan tujuan-tujuan yang duniawi bahkan yang remeh hanya sekedar panggilan yang terakhir yang keempat adalah memutus hal-hal yang mengganggu atau mencegah kita untuk sampai ke tujuan kita tadi itu dengan mengembalikan harta-harta atau kedoliman-kedoliman yang kita lakukan ketika kita ingin berangkat haji itu seakan-akan kita ingin berangkat ke akhirat kita ingin berangkat ke akhirat alias siap persiapan untuk mati itu ibarat kita haji adalah ibarat kita berangkat menuju kuburan mirip nanti akan dijelaskan itu di ya ketika pakai-pakaian ehrom itu seperti pakai kahvan dan semisalnya hasil orang yang berangkat haji itu mirip dengan orang yang akan mati sehingga sebelum berangkat sama dengan sebelum mati kita kembalikan kedoliman yang pernah kita lakukan kalau kita pernah memukul kita meminta maaf kalau dia tidak mau memaafkan suruh dia membalas agar nol kita berangkat kosong daripada kedoliman bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tutup tambah sak durungi dipamer pamer sebelum berangkat itu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kemaksiatan karena setiap kedoliman kemaksiatan yang kita lakukan itu seperti hal yang menggantungi kepada kita apalagi kalau hajinya pakai uang hutang atau punya hutang bisa berangkat haji le itu seakan-akan orang yang menghutang itu ngomong gak izin kewajiban kamu itu membayar hutang dulu bukan haji karena kalau kamu gak mampu gak wajib haji kalau kamu mampu baru wajib sedangkan kamu punya hutang kamu belum wajib haji bayaran hutang diisi karena itu diselesaikan dulu urusan dengan apa namanya manusia makhluknya Allah baru dia berangkat menuju ke tempat yang mulia mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau itu sudah kita jalankan maka keuntungan yang akan kita dapatkan tapi kalau kita tinggalkan masih ada kemaksiatan kemaksiatan jangan diharapkan dari hasil haji kita kecuali capek lelah letih hancur awalnya di akhirat kelah tidak diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sia-sia harta besar kita keluarkan tenaga berat yang kita dapatkan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala justru bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan akhirat kita kalau kita bahas lebih dalam lagi masih banyak pembahasan hal tersebut mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala permudah kita untuk berangkat haji dijadikan haji-haji kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan dari teman kita keluarga kita kerabat kita yang sudah haji-hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan haji yang mabrur amin amin ya Rabbil Alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alaihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad Muhammad na nun mitanzi wa sallam not sallu ala nuri il Z ab heißt not ya fawza من salli alaihi wa sallam ya fawza man salli alaihi wa salam Jadat Sulaimah Bilwisuali Takarruman Jadat Sulaimah Bilwisuali Takarruman Fasara sururu ilal Fuadi wa Khayyama Fasara sururu ilal Fuadi wa Khayyama Yahuas nama Jadat Bifi Wasliya Yahuas nama Jadat Bifi Wasliya Ahlan biwaslin finiltul magnama Ahlan biwaslin finiltul magnama Minanun tasara'atil ukulu lina'yliha Minanun tasara'atil ukulu lina'yliha Wahibatu fadlin awrathatna an'uma Wahibatu fadlin awrathatna an'uma Yahuas nama Jadat Sulaimah Safha al-Akiki wa Khudtorah laka fil hima Safha al-Akiki wa Khudtorah laka fil hima Safha al-Aki wa Khudtorah laka Al-Fatihah 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 Al-Fatihah